Setelah Tuhan Yesus mengajar di Galilea, saat itu hari sudah sore. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi keseberang Danau Galilea dengan memakai perahu. Sesudah Yesus dan murid-muridnya itu naik ke dalam perahu, perahunya itu mulai berlayar. Dan pada saat perahunya itu ada di tengah-tengah danau, tiba-tiba ombak di danau tersebut berubah menjadi begitu besar dan begitu gak anah sekali. Sehingga air-air di danau itu banyak yang masuk ke dalam perahu mereka. Dan murid-murid Tuhan Yesus melihat banyak air yang sudah mulai masuk ke perahu itu, mereka mulai panik, mereka mulai takut, lalu mereka mulai coba untuk membuang air tersebut keluar lagi dari perahu. Tetapi anak-anak, angin ribut pada hari itu begitu kencang sekali dan ombak begitu besar sekali. sehingga membuat air di danau semakin banyak masuk ke dalam perahu mereka. Dan di dalam keadaan mereka begitu takut, begitu panik, mereka ingat dengan guru mereka. Mereka baru ingat dengan Tuhan Yesus dan mulailah mereka satu dengan yang lain berkata, di mana guru kita, di mana guru kita, di mana Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus. Dan mereka mulai mencari Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka menemukan Tuhan Yesus sedang tidur di belakang perahu. Lalu mereka melihat Tuhan Yesus tidur, mereka segera membangunkan Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, apakah engkau tidak peduli, kita ini sebentar lagi akan mati tenggelam, kok yang masih bisa tidur. Lalu anak-anak, Tuhan Yesus pun bangun dengan suara yang keras, Tuhan Yesus memerintahkan angin ribut dan danau Galilea untuk diam dan tenanglah. Saat itu juga anak-anak, ombak danau Galilea yang begitu besar dan angin ribut yang begitu kencang sekali, tiba-tiba menjadi tenang, tenang dan tenang. Wow, Tuhan Yesus benar-benar Allah yang hebat, yang terhebat. Air, ombak dan langin saja tunduk dan nurut sama perintah Tuhan Yesus, hebat, hebat.